Halo guys, Assalamualaikum. Nah, malam ini saya tunggu lagi mau makan malam ya. Mau masak, masak buat makan malam. Untuk menu-nya kita mau pakai yang simple aja, yang ada di kulkas, yang udah kita beli kemarin malam. Jadi, mau apa ya... Mau masak ayam goreng, bikin sambal pecek terong, terus sama lalap timun. Itu aja sih. Kita ambil dulu bahan-bahannya, guys. Nah, ini dia. Udah saya siapin ya. Ini ada ayamnya yang udah diungkep. Ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga terong. Lalap timunnya pakai satu aja ya. Yuk, kita langsung aja masak. Nah, ini dia, teman-teman, untuk bahan-bahannya. Jadi, nih, untuk sambalnya ya. Saya pakai dua tomat. Mumpung tomat lagi murah. Dan cabai sama bawang merah, bawang putih. Terus, ini mau digoreng juga ya, guys. Untuk terong ya. Jadi, mau tak cuci barengan gitu ya. Untuk timunnya harus dikupas. Soalnya saya nggak suka kalau nggak dikupas, guys. Kupas nanti. Kita kupas dululah. Biar sekalian cuci. Jadi, untuk masak-masaknya itu saya simpel banget, teman-teman, sebenarnya. Ini karena ada ayam, jadi kita langsung aja masak. Biasanya kalau nggak ada, kita pakai apa aja. Oke sih, guys. Mau ikan telur. Itu juga enak. Nah, ini udah selesai. Nah, itu terong yang nggak mau dipotong. Sebentar mau dicuci dululah. Makin sampah dulu ya. Masak terong yang nggak mau dikupas. Jok, tak nyaman mau ada kombi. Yuk, kita langsung aja cuci, guys. Nah, ini dia, teman-teman. Di sini kita cuci dulu ya. Untuk semua bahannya. Ini ada terong, ada cabai, ada tomat juga. Susah ya pakai satu tangan. Masya Allah, kekur. Oke, guys. Ini udah selesai dicuci. Jadi kita langsung aja pindah ke sini ya. Terus, untuk ayamnya ini, guys. Nih. Tada! Ini bagian sayapnya. Enak banget kalau digoreng lho. Nah, untuk yang pertama, di sini saya itu mau goreng dulu untuk terongnya. Kita panaskan dulu, guys. Soalnya ini habis dicuci. Harus habis airnya ya. Kita potong dulu ya, untuk terongnya. Aduh, datingri ya. Banteng panjang potongnya. Kayaknya ya? Sudah, sudah pas. Ini kalau dikupas gak enak, guys. Kayak lembek gitu lho. Terongnya ini seker-seker, guys. Manis nih ya, terong area. Kok gak ada bijinya? Iya, biasanya sih. Gak ada yang manis. Coba. Yang saya boleh bikin, arwah. Tak nyaman, Kak. Kita ambil piring. Nah. Itu ada, kan? Iya, tapi saya kalau naik. Nah, sudah selesai untuk terongnya. Sudah dipotong ya. Kita mau goreng terongnya terlebih dahulu. Kita tambahin minyak goreng secukupnya. Kita langsung aja masukkan ya terongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama banget, guys. Enggak makan pecak terong. Sudah, ini asli bener-bener bener-bener. Nah, kita tunggu dulu sampai ininya matang ya. Sayu. Sayu ini matang. Sudah, kita biarin dulu sebentar. Itu ya. Sampai dulu, guys. Ngeduknya. Hmm. Itu langsung. Sampai bersama-sama dulu. Aduh, ya Allah. Ladekian. Aja, ma'ano. Gantian. Nah. Kita tuh sekarang makannya, apa namanya, Pak? Terkomplit ada terong, ada timun, ada sambal, ada ayam. Jadi bakal jadi satu, gue. Mantul banget. Pak, untuk sambalnya, nanti mau ditambahin terasi, Pak? Enggak ada. Hah? Ada terasinya. Banyak terasi. Ini, gue, ada tanda. Bukan, tapi jangan banyak-banyak. Ada terasi, aromanya. Tergai. Nyaman, nonton terasi, Pak. Aromanya kurang sempat, Pak. Iya, Mak. Beda terasinya aman, Kak Elong. Tapi, mencek-senang. Nyaman sih, kok nyaman sih. Tapi, menilai masak-masak, nyaman. Ini, apa-apa boleh, kan? Uh. Wih. Aduk-aduk-aduk. Pokoknya ini, jangan sampai gosong, guys. Gak kebanyakan ada banyaknya. Bapak-bapak. Masaklah, kan? Uwis. Masaklah. Kurang. Pasalnya banyak. Dikin vitamin lade. Kiran. Baru sepoton. Masaklah. Iya, semua. Maksudnya, perkena. Kering, kok, guys. Tambah namanya. Kayaknya kurang ini, apa namanya? Kurang minyak, nah, guys. Hmm, biasanya lakukan, kok, masalah kuring, kalau, Pak, kata, po, enggak ada, loncat-loncat, guys, minyak, nah. Ini, menurut saya, jendong, kering, kumpung. Sudah cuci tangan, ya, ini, ya. Banatro, bagian sayap, tengah, nah, konco, nah. Gak mau. Kalau ujungnya gak mau. Apa, nah? Ujungnya tada, lah, masak engkau. Dua-duanya mau, kalian dong. Saya anaknya. Itu kan gak enak. Masa? Ada, apa, ya, ada iganya. Ada iganya, guys. Nah, jangan banyak-banyak, guys. Takutnya gak habis. Kita tutup dulu untuk ininya, ya. Hmm, simpan ke kulkas. Aduh, cetul, nanti emak letak, yuk. Oke, guys. Kita langsung aja angkat untuk ayamnya. Ini udah matang. Udah garing, gitu, ya. Matiin dulu kompornya, guys. Matiin dulu. Room, guys. Kontanasi rambut-rambut siwi, wak. Astagfirullahaladzim. Belum lima menit. Udah matanya, guys. Ya Allah, room. Mantep. Angbu, pak. Apa? Angbu. Angbu, nantanya. Ini bekas goreng ayamnya. Jadi ini yang putih tepung, ya, guys. Nah, kita langsung aja pake goreng sambal. Kebenya harus ditusuk. Udah dong. Takutnya meletup, ya. Terbang, guys. Jadi kebenya harus ditusuk. Kita masak dulu sampai matang, ya. Nah, kalau persambelannya sudah masuk wajan, ini tandanya udah hampir selesai, guys. Masakan kita. Ambil cobek. Aduh. Masya Allah, cobeknya. Masya cobek andalan. Akhirnya, guys. Cobek saya. Warnanya glowing. Kemarin ini warnanya kuning. Mereka kuning? Iya. Eka ngotep konyi. Beri nafrasi aja. Gak usah lah ya. Gak usah lah. Gak usah dah. Gak usah pake trasi dah. Ada sambal. Pokoknya makan apa aja. Asalkan ada sambal tuh enak. Makan telur aja tuh. enak banget guys pasalnya banyak tomate ayah bapak berikan korang yuk orang melolo bener-bener wangi guys udah mak ini namanya cepet locus tomate juga oke guys ini untuk sambelnya udah mateng kita langsung aja angkat kecobetnya ya soalnya ini mau langsung aja diulang hmm bakalan hikmat betul mas mau cair ah cair iya di kandria pak selun ini apa oh salah bikin itu belakangan guys biar mantepnya itu makin kerasa gitu kan saya gak cairnya banyak yang gua cair oke deh cair terus sedikit gula kita ulek dulu guys kita cobain guys bismillah bismillah hmm kurangkulur kurangkulur senyap banyak kapanah masyarakat masyarakat terus gula kurang lotus apa terlalu ini terlalu halus namanya juga tomat oke guys selanjutnya terongnya masuk nikmat betul masya Allah ini sebenernya lebih enak pake terasi ya lupa lupa kalo pake terong mantep guys nikmatnya sambel terasi eh sambel terasi pecak terong aduk lengkeleng lah astuh oke guys disini saya mau langsung aja kasih timun ya di pinggir hmm nikmat betul masya Allah nah untuk timunnya kayangnya juga ya udahlah kini aja kita jadikan satu soalnya nanti pake meja kecil tuh mudah waw ini udah selesai nah udah mateng guys hmm oke oh kone bongok gelap bongok gelap banyak oke oke guys ini dia sambelnya udah selesai sambel pecak terong terlengkap kita udah selesai mari kita lanjut makan ini buat makan malam kita ya untuk malam ini yuk mari kita makan oke guys kita mau lanjut makan dulu ya bismillahirrahmanirrahim Allah mabarak dan nafima rezaq tanokin haja benar amin amin saya ambil ayam dulu karena tadi udah wangi banget sama terong bismillahirrahmanirrahim enak banget terongnya insya Allah udah lama banget tapi kita sambil pecak terong kan ini yang aku suka dan saya pengen beneran untuk terongnya bener manis manis tak apa kita cobain terongnya guys saya tuh suka banget sama terong di masak kayak gini guys tapi di balado juga enak sih masik balado gitu ya wah perus juga ya kalau sama perusnya enggak ada sih cuman apa enggak terlalu pedes banget enggak terlalu pedes banget makan tadi nih yang bikin boros nasi boros nasi terongnya guys kok enggak ada lesingan yang enggak gitu yang enggak ada mukanya yang di warung enggak ada kita adain kita ready kan bikin sendiri insya Allah mukanya pas ayamnya juga enggak terlalu asin pas kita mau lanjut makan dulu ya guys mungkin segini aja dulu untuk video kita hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye alhamdulillah untuk makanan hari ini mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati